Halo semua, jumpa lagi di Icam Ici Bang P So today di video kali ini Gua lagi mau nyobainnya sebuah makanan yang Banyak juga food blogger suka review ya Ini bentuknya kayak kepiting Gua bingung deh, ini ada yang bilang kepiting soka Ada juga yang bilang ini kepiting ketam apa ketam Ada juga yang bilang kepiting isi Nah bentuknya emang gak gede sih Ini bentuknya gak segede kayak kepiting Kalau kalian beli seafood ya Yang segede gede enggak Ini kepitingnya sekitar setengah jari gua gini deh Sekitar segini ya nih Nah itu tuh isi kepitingnya tuh penuh banget Dan uniknya tuh dia bisa dimakan sama cangkang-cangkangnya Kalau misalnya kalian beli kepitingnya Biasanya kan cangkang-cangkangnya dikupas Dan kalian makan daging kan Kalau ini kalian bisa makan sama cangkang-cangkangnya juga Gua juga bingung sih pengolahannya kayak gimana Gua gak pernah nyoba sebelumnya Jadi ini pertama kali gua nyobain Karena gua penasaran juga Dan gua juga suka sama kepiting Jadi gua juga gak tau sih nanti reseki bakal gimana Dia ada cocolannya Ada kayak di pink sauce-nya gitu Gua gak tau deh sausnya yang lebih ke asam manis Atau pedes Atau misalkan gurih Gua gak tau sih Jadi kita bakal cobain Gua udah beli di e-commerce gitu ya Ini gua beli dua jenis Pertama itu ada yang size XL Jadi tuh dia ada tiga size Kepitingnya Ada kepitingnya XL Yang M sama yang S Udah kayak beli baju ya Beli kepiting ya Kalau bedakannya tuh Kalau yang XL lebih gede Lebih wah gitu loh Dan gua beli dua jenis Ada yang kepiting size XL Isi telar jadi ada telar kepitingnya gitu Sama ada kepiting ketam Gak ada isinya Cuma dagingnya doang Itu yang size L Jadi lebih kecil Nah gua bual dulu ya Gua penasaran sih ini Dia nyampe nya dalam bentuk frozen Dan penyajian itu kalian mesti goreng dulu sih Kalau misalkan kalian lagi diet Katanya bisa dikukus Atau gak di oven Bro Dia bentuknya kayak begini Liat gini ya Dia itu bentuknya Kayak kepitingnya Kayak anak-anak kepiting yang kecil-kecil gitu Tapi kakinya udah dipotong gitu loh Nah gua beli dua Ini yang Ini yang mana yang keluar yang meneng biasa ya Nah dia dapet sauce juga Dapet dua sambal Sebelah sini Tuh Dapet dua sambal Ini harganya kalau yang kepiting biasa Yang gak pake keluar itu harganya 70 ribu Apa aku gak salah Isi lima Cuma pilihannya banyak sih Ada yang isi 10 harganya 120 Ada yang 80 isi 10 Cuma gua beli berdasarkan Testimoni di Tokopedia-nya bagus deh Oh ini dia yang setelar Koneksi telur itu lebih gede-gede gitu Karena ini kan CSSL ya Gua sumpah gak tau sih Apakah memang ada jenis kepitingnya begini Gua juga belum tau Tau Itu kepiting laut Atau kepiting tower sih? Kayak semuanya gitu Ini dia tinggalnya di lubang-lubang gitu Oh Mungkin tapi kayak yang pembe deh Iya Ini yang kepiting isi telurnya Dapet 5 biji Harganya ini 110 ribu Isi lima Telur bukan telur ayam guys By the way Telur kepiting katanya Kalo kalian beli di e-commerce tuh pilihannya banyak Ada yang 60 ribu Ada yang 70 Ada yang 150 gitu Ini khas belitung nih Katanya kalo yang di belitungnya asli itu lebih murah katanya Gitu Ini yang CSSL nih Dia lebih kecil-kecil gitu Ya Nanti dimakannya digoreng dulu Nanti dicocok pake saus gitu Ya Jadi gue bakal masak dulu Cuman Sebelum gue mulai masak dan mulai review Pastikan teman-teman semua Jangan lupa klik tombol subscribe dulu Ya kayak begini Klik tombol lonceng juga yang tulisannya all Supaya kalian tidak ketinggalan kalo gue habis upload video Jadi Kita masuk dulu kepitingnya Semoga enak ya Karena gue penasaran banget nih Dan gue pecinta kepiting Oke Kita lanjut nanti udah matang Kepitingnya Nah ini si bentuk kepitingnya kalo dibuka ya Dia tuh bentuknya kayak begini Masih ada cakangnya ya bak Iya Cuman emang dia kayaknya dibalut Atau di coating pake telur gitu ya Tapi dia masih dicanggangnya Itu bahkan masih ada matanya tuh Dapet 5 biji Ini yang size L Segera gini nih Jadi kalian tinggal goreng doang di minyak panas Nanti kalo udah matang Langsung dimakan Ditoitolin pake saus yang sesambel itu Kita masak dulu ya Oke Udah jadi kepitingnya Wah ini gue masuk ke kalian Ini kepitingnya Kepitingnya tuh tinggal digoreng doang Sekitar 3-4 menit Jadi langsung siap buat dimakan Nah ini yang si ukuran L Dan ini adalah yang XL nya yang lebih gede itu Lebih gede itu Dipunya ukurannya Dan penuh dagingnya Ini yang ada isi telur nih Kalo dari wangi sih gue suka ya Dan tadi gue udah nyobain sedikit sausnya Sausnya tuh lebih ke rasa asem Manis tapi agak pedes Cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya Amin Kita cobain Pertama tuh gue mau nyobain Yang si ukuran L dulu ya Tuh Dia tuh dagingnya penuh men Sumpah nih penuh banget Gue sih ngasih 70 ribu untuk isi lima biji ini gak rugi sih Karena penuh dagingnya Dan juga nih masih bakal puas makannya Gue bakal cobain Tanpa pake saus Kita bakal ngetes seberapa Hancurnya si kulit kepitingnya Katanya bisa dimakan kan ya Cobain ya Hmm Hmm Mau enak mas? Jadi daging gitu ya Iya dan Gini loh Gue biasanya kalo makan kepiting itu kan Pasti ribet ya Kita masih punya apa sih Kayak jepitan tuh ngasih lu? Iya Yang buat mencari cangkangnya Ini kalian effortless banget Gak perlu usaha apapun Buat makan kepiting ini Dagingnya penuh banget Terus juga dipunya Dagingnya tuh bukan daging yang pake tepung ya Tapi pure daging kepiting dimasukin ke dalam cangkangnya sini Terusnya gue bingung kok Dia punya kulitnya bisa dimakan ya Cuma kita pake sausnya Kita pake sausnya sini Kita pake sausnya sini Wah Wah gila sih Ini wah di doang men Gila Wah Masalahnya Hehehe Nambahnya nih Cobain Ini yang biasa nih ya Ini yang biasa Ini yang biasa Gue 70 ribu Isi 5 biji Gue tau ini gak banyak Isinya cuma ini enak banget Dagingnya gak beda jauh sama kepiting ya Iya Dan gue suka Kan kadang-kadang yang ada kei basho Kan pake tepung lagi dagingnya Kau ini pure daging kepiting Jadi emang lu makan daging kepiting Dan ini Ini enak banget sih Ini enak banget Pake sausnya mbak Luarnya juga jadi kayak agak asin gitu Gara-gara Ada si telur atau apa Iya bener ini Kayaknya deh Gue gak tau dia pake Konting atau pake Telur apa gitu Gue gak tau jenis pake apa Supaya dia buat ngegulung Si bagian daging kepiting yang dimasuk ini Cuma jadi tambah guri banget sih Untuk pertama kali gue nyoba Namanya kepiting ketam Atau kepitingnya sih Ini enak sih Ini yang pertama aja ya Yang si kepiting yang biasanya aja Yang ukuran L Ini udah enak sih Cuma kalo kalian ngerasa ini gede banget Kalian bisa pesen yang ukuran S itu Lebih kecil-kecil Dan makannya Mungkin lebih gampang Mungkin lebih kecil kali ya Kulitnya kan lebih gede ya Kepitingnya biasa banget Kulitnya enak juga Gue bingung kenapa bisa dimakan Karena selalu bermakan kepiting Kulitnya susah banget buat dimakan Bahkan gak bisa Dan gila ini penuh Sepenuh-penuhnya sih Kalo kalian lihatnya Kepitingnya tuh gendut Padet banget sama dagingnya Gue bakal lanjut Gue mau nyobain Ini yang the best-nya nih Ini si kepiting Sama Cuma dia lebih gede Ukurannya XL Dan dia ada telur kepitingnya Karena kalo beli kepiting dari restoran Sifat itu Gak semua kepiting yang kalian beli Ada telurnya Kadang musiman juga kan Nah ini dia dapet Gue beli yang ada telurnya Pasti ini bakal lebih guri sih Tuh Gila ini lebih gemuk banget ya Gila Ini lebih Lebih gemuk Lebih gede Terus lebih padet Tuh Wuuu Dagingnya Parah Ini Kenisinya enak sih Coba ya Wadidaw Ini dagingnya penuh banget Dan ada kuning-kuningnya Nah kuning-kuning itu aja sih Terlaka kepitingnya Udah enak makan kan Apalagi ini masih anget ya Abis gue guri Pake saus gitu Wasis sausnya Tuh Kita makan Wah Harganya yang gede 110 ribu Tapi ini worth it Dan enak Kalo yang gini Tapi Menurut gue Kalian akan lebih puas Lebih mantep Tentanya lebih gede Betul kan Kelornya lebih gurih Karena ada kelornya Terus juga Ada kriuk-kriuknya Pas ditetapkan sambelnya Ada panas pedasnya Betul-betul Lo makan kepiting Gak perlu pakai usaha Yang ribet Buat buka-buatan Gak usah Tinggal makan pesai Dan ini Kayaknya enak sih Kalo makan pake nasi sih bang Dibuka gitu Habis itu Di makan Pake nasi hangat gitu Dikasih sambel ya bang Coba deh Gue mau buka isiannya Ini kalo dibuka tuh Isinya kayak gimana ya Buannya agak kerasnya Wah gila sih Dia tuh pandet banget Dagingnya Penuh banget Gue mau cobain nih Saya yang pake sausnya Ini Dia tuh sausnya asem Pedas Gurih Kalo yang pernah makan Saus buat Cetelannya di makanan Thailand Sampai sama nih Sausnya bagus sih Yang berasa Ambil ya Jadi ga buka makanannya ya Memang banget Yang Telar Gue merasa lebih the best ya Telarnya lebih gede Lebih gemuk Ya Gue gak kebayang sih Kalo di oven Atau di kukus Rasanya kayak gimana ya Karena menurutku kalo ini Serving terbaiknya Atau penjajian terbaiknya Adalah kalo kalian Goreng sih Lebih mantep gitu Ini kaji banget ya Gak sausnya Ini bener-bener suka kepiting Bisa gue makan kalo ketemu Kepiting di tempat seafood yang ada telurnya begini dan juga gua nggak tahu diolahnya bagaimana tapi nggak begitu hamis ya nggak sehamis kalau lu makan kepiting tempat siput ya ini gua bakal beli lagi sih ini aja buat gua untuk kepiting yang L atau yang biasa yang nggak pake telur ini gua senilai 9 dari 10 the best ukurannya kalau menurut gua sih asya karena gua suka yang bentuknya nggak gede-gede juga itu juga penuh gua suka tuh lalu untuk yang si kepiting XL pake telur piting ini gua nilai 10 dari 10 enak banget sumpah nih enak banget sih gua nggak aduh karena aku biung juga sih kok bisa gitu ya masih timbul di pikiran gua tuh kenapa dia punya cangkangnya tuh bisa dimakan gitu entah dia diolah dulu atau entah di presto lah tapi nggak mungkin di presto ya nggak tahu nggak gua yang cangkangnya tipis banget jadi garing gitu dia gitu kalau kepiting yang biasa kan tebel buat temen-temen yang tahu informasi lebih lanjut tentang ini bisa komen di bawah ini terbuatnya dari apa atau cara bikinnya kayak gimana gue juga penasaran pengen tahu sih cuman gak sekolah saran gua kalau kalian penyoba silahkan beli di e-commerce udah banyak bahkan di Instagram udah banyak online shop yang juga kepiting ketam atau kepiting isi ini harganya bervariasi kalian bisa pilih yang paling murah sampai yang paling mahal pokoknya sekian video kali ini gue happy banget karena kali ini gue bisa dapet makanan dari online shop atau dari konten Joss ini yang menurut gue wow banget sih ini enak banget padahal ini gue beli ya nggak di endorse ya karena gue penasaran juga pengen nyobain jangan lupa teman-teman buat yang klik tombol like kalau saya lihat video ini gunakan komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hat dan pastikan klik tombol subscribe dan klik tombol wacah yang berusaha lo supaya kalian nggak ketinggalan kalau gue habis upload video dan jangan lupa buat follow Instagram gue juga karena banyak banget makanan yang gue suka post di Instagram dan gue nge-postnya di YouTube jadi sampai ketemu di video makanan selanjutnya jangan lupa buat stay positive and stay awesome bye bye selamat menikmati